Hai sahabatku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Winarno di channel youtube Bopo Bonsaiat Sebelumnya sahabat Bonsai Kami mengucapkan Selamat hari natal 25 Desember 2021 Dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022 Bagi saudara kita yang merayakannya Semoga kita selalu Mendapatkan kedamaian dan kesuksesan Semangat selalu ya sahabat Bonsai Oh iya Sore kali ini Ini udah jam 3 sore tapi Masih cukup terik ya sinar mataharinya Untuk kegiatan sore kali ini sahabat Bonsai Ini kita akan mengeksekusi sebuah bahan Bonsai anting putri Lumayan besar nih Jadi Kita akan melakukan Pengepresan percabangan ini ya Ada beberapa cabang yang Sudah cukup Untuk pembesarannya Nanti kita akan pres Satu dua Ini cabang Background Background Kemudian ini Lanjut akan melakukan Pengepresan akar Dan kita tata ulang ya Untuk akarnya Dan pembuangan Beberapa cabang Ini ada beberapa cabang Yang sebenarnya tidak dipakai nih Tapi Ini sementara kita fungsikan Untuk membantu Menutup luka yang sangat besar Di belakang Ini karena di belakang ini ada Beberapa Luka yang sangat besar Karena awalnya Untuk mencari Pengecilan ya Dari batang bawah hingga ke atas Untuk mendapatkan Pengecilan Jadi di belakang awalnya Kita pahat Dan Bumbu tunas Ini Kita pelihara dulu Untuk membantu Mempercepat Menutup Gambium Yuk kita lanjut Lanjut kita akan Eksekusi Sebelumnya Kita bongkar Karpet dulu ya Biar enak untuk Pengepresan Dan Kita tata ulang Bongkarnya ya Bahan bonsai Anting putri ini Sahabat bonsai Ini Sudah Berproses Sekitar Tiga tahun Lebih Dulu Awalnya Kita beli Dari Kampung ya Dari bahan nol Seperti ini Bahan Dasarnya Sahabat bonsai Jadi emang akarnya Kurang Terprogram Kemudian Sambil Program Bersabangan Atas Kita Program Ulang akarnya Dan ini ada Beberapa akar Yang Masih perlu Pembesaran Ini ya Karena awalnya Akar disini Turun Sahabat bonsai Jadi saya potong Saya bikin baru Ini masih kita Lost Untuk pembesaran akar Untuk anting putri Kita tutup dulu Pake tanah Seperti ini Sahabat bonsai Jadi Karena masih Tertinggung tanah Dia Akarnya Mudah terus Dan lebih Cepat besar Untuk jenis Anting putri Kita press Percabangan Dulu ya Sahabat bonsai Oh iya Ini Kita sharing Ini menurut Saya Untuk Pemotongan Cabang Seperti ini Sahabat bonsai Karena Besarnya Ini Kita anggap Sudah cukup Sudah Kira-kira Sepertiga Dari Batang utama Ini Kita anggap Cukup Untuk Pemotongan Ini Menurut Saya Kita Potong Untuk Panjangnya Untuk Panjangnya Kira-kira Dua Kali Besar Dari Cabang Ini Kira-kira Dua Kali Besarnya Ini Sahabat bonsai Ini Kebetulan Ada Dua Mata Tunas Nanti Kita Satu Agak Turun Kesini Dan Satunya Agak Mengisi Kedepan Sini Kita Press Dulu Kira-kira Kira-kira Segini Kalau kita Ambil Tunas Yang ini Terlalu panjang Potong Tunas Satu Dan Dua Disini Ambil Yang Pendek Aja Nanti Kita Ambil Dua Pecahan Dari Sini Kita Potong Yang Pendek Kemudian Ini Dua Tunas Satu Dan Dua Kita Potong Disini Untuk Alur Rumah Kota Kita Besarkan Dulu Kita Potong Kemudian Cabang Back Ini Sudah Anak Cabang Ini Ketemunya Anak Cabang Background Potong Kita Juga Kita Potong Biar Pertumbuhan Fokus Disini Cukup Kemesarannya Ini Kalau Kita Ambil Tunas Yang Ini Terlalu Panjang Jadi Kita Ambil Tunas Yang Ini Ada Dua Mata Tunas Potong Kemudian Seperti Yang Saya Bilang Di Awal Cabang Tidak Dipakai Karena Disini Ada Luka Besar Saya Berdekat Ini Tidak Kehatan Sini Ada Luka Pahatan Cukup Besar Sahabat Bansai Ini Jadi Cabang Satu Dua Ini Tidak Kita Pakai Untuk Untuk Membantu Mempercepat Gambium Lanjut Kita Buang Ini cabang Yang Tidak Dipakai Tadi Kemudian Buang Kemudian Cabang Ini Juga Ini Tidak Fungsinya Semaran Kita Pakai Untuk Seperti Yang Saya Bilang Membantu Menutup Luka Di Belakang Sini Ya Jadi Kita Buang Sambil Membuka Ruang Dimensi Jadi Kita Tampakkan Back Gun Ini Ya Kalau Ini Kita Buang Saya Buntin Ini Nanti Akan Pengecil Lanya Lebih Enak Pengecil Dari Bawah Sini Bisa Kita Lihat Nanti Ya Backgroundnya Lebih Kelihatan Kalau Dia Buang Kita Buka Sini Ya Nanti Yang Dipakai Yang Ini Yang Kita Besarkan Ini Back Sini Sudah Cukup Akarnya Sudah Kelihatan Nih Sahabat Bonsek Kita Akan Seleksi Ini Tadi Sudah Saya Potong Yang Sini Yang Kita Anggap Sudah Cukup Kita Potong Ya Kita Over Kemudian Yang Masih Perlu Pembesaran Seperti Ini Tidak Kita Potong Kita Los Dulu Kita Ambil Dua Akar Aja Ini Yang Tengah Kita Buang Ambil Dua Aja Kemudian Ini Sahabat Bonsek Ini Awalnya Akar Yang Over Dulu Waktu Kita Dongkel Awal Dulu Awalnya Saya Pahat V Ini Kambium Sudah Jalan Ini Akan Saya Pecah Jadi Dua Coba Ya Kalau Bisa Kita Pecah Jadi Dua Biar Tidak Terlalu Besar Ya Sambil Bagi Untuk Ke Arah Sini Nanti Kambium Akan Untuk Juga Ini Akar Akar Yang Dulunya Over Jadi Dua Ini Juga Akar Besar Dulunya Ares Terlalu Terlalu Pemusaran Sudah Loss Dulu Tidak Maka Sampai Tidak Jadi Tidak Bagi karena awalnya akar udah programan enak ya ini karena bahan dari donkkelan kak terprogram biar tidak terlalu panjang kontangan akarnya kemudian kita kesana aduh melintir ini akar alur cabang pertama ini kita los dulu ya PRnya tinggal akar ini ini kalau perkiraan saya nanti akan ngecer sambil kita program yang atasnya akan saya bereskan dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk pupuk kotoran ayam ini khusus untuk pertumbuhan di daun jadi kalau pertumbuhan di daun otomatis akan memberi tarikan di batang jadi untuk pupuk saya menggunakan pupuk kotoran ayam kemudian di sekeliling akar tadi ya itu saya balut dulu akar yang baru dengan media tanah kuning murni dicampur pasir jadi maksudnya jadi maksudnya supaya akar yang baru sudah kuat kemudian dia menemukan media yang bercampur pupuk kotoran ayam nanti kita salep kambium ini karena masih basah jadi cukup sekian dulu kegiatan sore kali ini saya mohon undur diri dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus semangat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih